Hi guys, welcome back again with me, saya Lisha Arwin Di video halaku kali ini guys, aku mau review plus try on Untuk tas-tas casual yang menurut aku versatile sih Gini bisa dipake untuk beberapa occasion dan beberapa acara juga Dan sebelum kita masuk ke videonya, aku mau sapa dulu buat temen-temen yang baru Hi, welcome to the family, perkenalkan nama saya Lisha Arwin Dan di youtube channel aku ini, aku akan banyak membahas mengenai lifestyle Tentu beauty, shopping haul kayak gini, vlog dan lain-lain Jadi kalau misalkan suka, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasi Karena di setiap minggunya bakal ada video yang baru Oke tanpa lama-lama, I know kalau udah penasaran, langsung aja kita ke videonya Oke guys, kali ini dari satu toko aja Jadi kalau misalnya kalian memborong, kalian bisa yang otongkir Kali ini dari toko yang namanya itu Fedelin Signature Nah kita langsung aja ke tas yang pertama Kali ini ada tasnya itu, menurut aku namanya itu tas dumpling Tapi disini namanya itu Fedelin Chaney Tas Lempang Wanita Nah dia tuh bentuknya kayak gini guys, ini tuh bentuk-bentuk tas dumpling Dan ini tuh sempet ngetrend banget Terang guys, lucu banget sih Nah untuk bahannya sendiri, aku suka Karena dia bahannya tuh bahan yang sintesis tapi lembut banget nih Menurut aku sih untuk bahannya, walaupun ini tuh sebenernya tas-tas lokal Tapi bahannya tuh bahan import gitu loh guys Dan disini aku kasih ke kalian dulu untuk detailnya Kalau misalnya nilai sendiri ya, menurut aku untuk semuanya rapi banget Bahkan jahitannya cukup rapi Terus bahannya sebenernya aku suka Karena bahannya tuh bahan yang sintesis tapi gak kaku sama sekali gitu loh guys Nah untuk seretannya semuanya menurut aku oke sih untuk detail-litelnya Dan untuk jahitannya juga aku suka karena rapi banget Cuman disini guys, ini kan warnanya nih, seretannya ini warna hitam ya Bakal lebih bagus lagi kalau misalnya seretannya tuh misalnya ini kan krem Nah kalau misalnya seretannya tuh warna krem juga atau gak ini Ini yang warnanya tuh warna abu Kalau misalnya seretannya juga warna abu bakal jadi keliatan lebih bagus lagi Tapi ini menurut aku oke lah, apalagi harganya menurut aku ini cukup affordable ya Harganya untuk kelas ini tuh cuman 110 ribuan aja guys Menurut aku tuh affordable karena kualitasnya itu bagus banget Nah untuk ukuran sendiri dia itu 29 x 19 x 10 Menurut aku tuh bagus banget sih ya Karena bisa masuk banyak barang gitu loh Untuk di bagian dalemnya Nah kalian bisa sendiri sih, nah aku juga kasih tau ke kalian untuk bagian dalemnya Nah dalemnya dia tuh simple sih Jadi udah gak ada kantong apa-apa lagi Tapi ini cukup besar jadi bisa masuk bahkan buku catatan juga udah bisa masuk disini Tapi catatannya yang standar deh, bukan buku besar ya Dan untuk HP terus semuanya, makeup itu masih bisa masuk disini Dan aku suka ini tuh unik banget ya bentuknya Karena di bagian depannya Nih, dia tuh ada rantai kayak gini loh Jadi dia tuh gak polos cuman dumpling bag gitu aja Tapi dia udah ada nih Udah ada rantainya gini Jadi nanti bisa beberapa style Nah disini aku kasih latihan ke kalian Pas aku pake Dan kalau seperti ini Aku kasih dua style Yang pertama ini aku selempangin Terus yang di Yang kedua Ini aku pake dia jadi kayak handbag gitu Jadi aku cuman pake rantainya doang And then bisa dijadiin kayak pouch gitu Semuanya juga bisa Jadi tanpa tali Itu bahwa keliatan oke juga Karena dumpling ini lucu gitu ya Dia kayak pouch gitu bentuknya Jadi kalau misalnya mau dipake buat acara-acara formal Yang kalian pake blazer And then kalian mau pake Mau bawa kayak tas pouch gitu Ini juga keren banget sih Apalagi harganya cuman 100-10 ribu aja Itu menurut aku sih worth it ya Worth to buy sih Untuk material di innernya juga dia udah lining Jadi bukan murah gitu Oke sih menurut aku ya Terus dia juga udah Bahannya tuh sintesis Tapi menurut aku Cukup bagus banget sih ini Untuk bahannya Oke next guys Nah kali ini dari Fadeline Kate Nah Fadeline Kate ini sebenernya ada dua Yang pertama tuh aku pernah Review juga yang S Tapi kali ini Kate Yanti Jadi dia bentuknya tuh kayak Bawa trapezium gitu Nah untuk yang itu Dia tuh mini gitu Harganya cuman 135 ribu aja Tapi bagus banget sih menurut aku Nah disini aku kasih tau ke kalian Dia ada Taraaa Aku punya tiga warna Tapi aku review dulu yang satu ini ya Satu warna hitam ini Nah untuk bahannya sendiri Sama Dia tuh sintesis Tapi melaku bagus banget Disini aku kasih tau dulu ke kalian Untuk detailnya Nah kalian bisa lihat sendiri Untuk detailnya sendiri Bahannya tuh melaku bagus banget Dan semuanya tuh oke gak ada benda-benda yang keluar bahkan Dan gak ada goresan apa-apa juga Dan semuanya tuh menurut aku bagus juga Bagus semua sih Dan untuk detail-detailnya nih Kayak besi-besinya Terus untuk kancingnya Semuanya oke sih Terus dia udah ada tali panjangnya juga Jadi gak cuman jadi handbag kayak gini Dan nanti bisa beberapa style Aku bakal kasih lagi juga ke kalian Untuk style-style yang aku pake Nah untuk semuanya ya Di bagian dalamnya juga aku kasih kalian Bagian dalamnya dia ada kantong kecil gitu Tapi gak ada seretannya Cuman kantong gitu aja Tapi menurut aku cukup Karena dia ada karetnya gitu Terus bagian dalamnya sih bagus-bagus juga ya Karena dia inner itu udah Inner lining deh namanya Inner lining Karena memang Dia gak yang kayak murahan gitu loh Ga stuck di bagian dalamnya Nah terus untuk materialnya Seperti yang aku bilang tadi Dia sintesis ya Jadi ini tuh sintesis And then dia bisa Adjust juga untuk strapnya Bisa dipanjangin Bisa dipendekin juga Nah untuk ukurannya Dia tuh ukurannya 26x20x7 Dia mini Tapi menurut aku gak mini banget Jadi itu masih sangat-sangat kepake Karena ada tuh tas yang mini Tapi keterlaluan mini Jadi gak bisa masuk apa-apa Tapi yang ini sih oke banget ya guys Untuk kayak ini Warnanya juga ada beberapa Ada banyak Bahkan ada warna Ini ada yang warna krem Ada yang warna agungnya juga Ada warna hitam Nah dia ada beberapa warna sih Nanti kalau bisa langsung cek aja Linknya udah aku taruh di description box Nah disini aku kasih lihat ke kalian Untuk stylenya Nah jadi stylenya bakal seperti ini guys Jadi dia bisa Kalau aku bilang bisa Tiga stylenya Bisa jadi handbag Bisa jadi slingbag Dan bisa jadi kayak Bukan topbag sih Jadi di bagian samping gini Bisa ditaruh di bagian samping Bisa dijadiin slingbag Dan bisa dijadiin handbag gitu Jadi karena dia talian juga bisa dilepas Dan bisa diadjust Bisa dipanjangin Bisa dipendekin Dan masih oke banget ya Dengan harga 135 ribuan aja Bisa dapetin Menurut aku ini kualitasnya bagus banget Kalian bisa nilai sendiri Karena aku kasih liat ke kalian Tadi detailnya Dan kalau misalnya video Itu gak bisa diadjust sama sekali ya Jadi kalian bisa liat sendiri aja Dan nilai Bagaimana menurut kalian Untuk bahannya Menurut aku sih Bagus banget sih Untuk bahannya Apalagi harganya Itu cukup murah Harga cuma 130 ribuan aja Dan untuk dilihat warnanya Juga menurut aku cukup banyak Jadi kalian bisa sesuaikan aja Nanti kalian suka Warna yang mana Oke next guys Disini ada Verlin Andin Namanya Ini slingbag Kalau ini slingbag Dan itu mini juga sih Jadi gak begitu besar banget Aku suka sebenernya Tas itu yang gak begitu besar banget Karena bisa dipakai Buat beberapa occasion Bahkan kalau misalnya Mau santai bisa Terus kalau misalnya Mau ke formal juga bisa Nah kali ini Aku ambilnya warna krem Taraaa Kayak gini guys Tuh Ini lucu banget sih Karena memang Dia bagian talinya tuh Gak polos Yang semuanya tuh Tali kayak gini Tapi dia ada rantainya Tuh ya Jadi setengah rantai Setengah ini juga Dan disini aku kasih liat ke kalian Untuk detailnya dulu Kalian bisa nilainya sendiri ya Untuk detailnya Dia sama kayak yang tadi juga Dia bahannya tuh Bahan sintesis juga Dan yang bikin aku suka Tau masih tas ini tuh Ringan banget tuh Enak banget dipakai nih Walaupun sebenernya Dia ada rantainya Kayaknya cuma rantainya Dia yang bikin agak berat Tapi menurut aku ini masih Ringan Walaupun dia Ini ya Ini talinya tuh Ada tali rantainya Tapi menurut aku ini ringan Jadi cocok banget Kalau misalnya kita pake Kalau misalnya kita lagi aktif Pergi kemana gitu ya Dan pake ini Untuk dalemnya dia ada bagian Kecil gitu Ada seretannya juga Di bagian dalemnya Nah ini tuh Bagian dalemnya And then Dia di bagian depannya Udah ada kancingnya kayak gini Tuh Nah disini dia gak ada apa-apa Jadi bisa langsung aja dipake Jadi slim pack gitu Untuk bahannya Sampai aku oke ya Untuk bahannya Nah disini aku kasih ke kalian Pas aku pake Dia gak seperti ini Ini bisa dipake buat beberapa style Menurut aku ya Oke sih guys Dan menurut aku harganya juga cukup murah Itu harganya cuman 122 ribuan aja Sudah buatin ini Tapi sayangnya Kalau misalnya kayak gini Cuman bisa satu style aja Jadi cuman bisa jadi sling pack aja Tapi menurut aku oke lah Aku juga lebih sering sebenernya Pake sling pack Daripada pake Pots Atau enggak Pake Apa namanya Untuk pake handbag Terus sebenernya aku jarang Jadi aku lebih sering pake ini Karena lebih simple Dan enak banget gitu pakenya Dan seperti yang aku bilang juga Ini tuh enak Kalau misalnya kita pake Kita pergi-pergi yang agak capek Karena dia ringan banget Lepasnya nih Aku gini-ginin aja tuh Enak banget Karena dia memang ringan ya Oke next Nah ini tuh mirip sih Cuman bedanya Ini juga Fadlin Andir Cuman dia ada ini Tuh di atasnya dia ada ininya Tuh guys Jadi dia ada ini Ada tempat ininya Dan disini aku kasih atas ke kalian dulu Pas Ini ya Detailnya Sebenernya detailnya sama persis Kayak yang tadi Bahkan talinya juga sama Tali panjangnya juga sama Bentuknya semuanya Cuman bedanya Dia ada di bagian Atasnya dia ada pegangannya Kayak gini Cuman itu aja sih Sebenernya bedanya Dalemnya juga sama persis Jadi bahan dalamnya juga Fabric lining juga Jadi bukan yang murahan gitu Dan harganya juga murah banget Ini cuma Rp120.000 Nah ini bisa disesuaikan aja sih Sama kalian sukanya yang mana Suka yang gak ada ini ya Bagian atasnya tuh ada Kalau aku sendiri Lebih suka yang tadi sih Karena lebih simple Kalau misalnya yang ini Tapi kelebihannya adalah Kalau misalnya kalian gak mau pake tali Mau dijadikan handbag kayak gini Di pegang gini juga bisa Nah disini aku kasih lihat ke kalian Untuk pas aku pake Ya bentuknya akan seperti ini Disini aku cuma kasih lihat ke kalian Pas aku jadiin dia sling bag Jadi pas jadi handbag Aku gak kasih liat Karena ya sama aja sih sebenernya Keliatan kalau misalnya Dijadikan jadi handbag Karena memang kan dia ini Cuman bedanya dia Di atasnya ada pegangannya kayak gini aja sih Untuk semuanya Semuanya sama aku sama ya Dan itu murah banget Harganya cuma 125 ribuan aja Bisa dapet atasnya kayak gini Dan untuk ukurannya dia Sama kayak tadi Ukurannya 20x6x12 Jadi ini bisa Aku harusnya cukup banyak sih Muatnya bahkan dompet HP dan lipstick Kayak gitu gitu Masih bisa masuk disini Nah untuk warna juga ada beberapa Ada warna black Ada beige Green Kalau ini aku ambilnya yang green ya Yang green black Terus ada warna beige juga Jadi kalian bisa suruhkan aja Langsung kayak gimana Next disini ada namanya tuh Fadlin Jane Fadlin Jane tuh Jadi aku bacanya Fadlin Jane Nah kali ini dia sama Kayak mini bag lebih kecil Pada yang tadi Karena dia lebih tipis gitu Terus ini aku ada 3 warna Taraaa Ini ada 3 warna Memang dia itu Gini mini bag Dan dia itu lebih tipis Jadi gak yang Gendut Kalau tadi itu lebih Gendut gitu ya Gini ini lebih tipis gitu Dan disini aku kasih Dulu ke kalian Untuk detailnya Dan untuk yang warna hitam Sama yang warna lainnya Dia beda Beda bahan gitu ya Kalau yang warna Hitam tuh Lebih bertekstur Tapi tuh warna yang lain ini Untuk warna keren Sama warna abunya Dia tuh Lebih ke halus gitu Jadi gak ada teksturnya Tapi kalau misalnya aku ditanya Aku suka yang mana Aku lebih suka yang warna hitam Karena lebih ada teksturnya gitu Jadi lebih keliatan elegan gitu Ya menurut aku Terus dia ada talinya juga Ada tali panjangnya gitu Ada tali rantai gitu Terus di bagian atasnya Dia gak rantai Tapi dia ada kayak gini Jadi kalau misalnya kita pakai nih Misalnya aku nih Lagi pakai off Shoulder off Kalau misalnya aku taruh disini Itu gak sakit Kalau misalnya langsung ini Nih Kalau misalnya aku taruh gini Kan langsung Ini rantai Itu bakal cepet capek Dan sakit Tapi kalau misalnya kayak gini Itu enak nih Jadi kalau misalnya Ditaruh gini tuh Dia gak sakit Karena memang dia bahannya Bahan ini Jadi gak Lusuk gitu loh Di bagian sini ya Nah untuk detailnya Menurut aku semuanya oke Dia itu masih sama Sintesis juga Untuk bahannya Terus lihat di kantongnya tuh Dia ada banyak nih Di bagian dalemnya Jadi ada 1 2 3 Jadi kayak dompet gitu loh ya Hitungannya Terus dia ada Tempat ini juga Tempat kecil Ada seretannya juga Dan ini rantainya Tali rantainya juga bisa dilepas Jadi kalau misalnya kalian Mau jadiin clutch Itu juga bisa Nah untuk semuanya sih Bahannya oke banget sih ya Dengan harganya Untuk yang ini Untuk yang ini Harganya itu Cuman 135 ribuan aja Ini dan itu ringan juga ya Nih ringan banget sih Untuk bahannya juga Terus untuk ukurannya Dia panjang 21 Tingginya di 15 Dan lebarnya di 6 cm Terus bagian ininya Bisa dipanjangin Bisa dipendekin Jadi bisa jadi shoulder bag Bisa jadi sling bag juga Dan panjangnya itu 115 cm Nah jadi kalau misalnya Buat kalian yang tinggi Kadang yang biasanya itu suka galau Kalau misalnya Tinggi Itu takut kalau misalnya Kurang panjang Itu naiknya Dia cukup panjang sih Murtapun Nah disini aku kasih lihat ke kalian Pas aku pake Dia bentuknya akan seperti ini guys Jadi aku disini kasih lihat ke kalian Ada 3 style Yang pertama aku jadiin clutch Terus yang kedua Aku jadiin sling bag Dan yang ketiga Aku jadiin untuk shoulder bag Sebenernya yang bikin aku suka sih ya Karena dia itu Ini tadi yang aku kasih lihat Apa namanya Ini Untuk talinya Di atasnya dia ada tempat shoulder gini Jadi gak sakit Kalau misalnya kita pake lama-lama Itu oke banget ya Untuk dipake Karena gak bikin Pegal gitu Terus warnanya juga cakep-cakep Ada warna ini Ada warna hitam Terus ada warna Ini warna krem Terus ada warna albumnya Kalian gak tau suka yang mana Tapi Karena aku warnanya suka yang warna-warna natural Jadi aku suka banget sama yang hitamnya ini Aku rekomen sih Karena harganya cuma 100 ribuan aja Cuma 135 ribuan aja Jadi kalian bisa sesuai kan aja Kalian suka yang mana untuk warnanya Nah itu deh guys Untuk hal aku kali ini Gimana menurut kalian Untuk aku sih Bagus-bagus sih Dengan harganya Menurut aku masih affordable Semoga berguna Buat kalian yang lagi nyari Tas-tas casual Kayak gini Nah kalau misalnya kalian punya Ide-idehal lain Jangan lupa untuk komen di bawah Atau kalian bisa DM aku Malah di Instagram At Salishyarwin Thank you guys yang udah nonton Jangan lupa untuk subscribe Dan nyalain notifikasi Karena di setiap minggunya Bakal ada video yang baru Thank you guys And see you in the next video Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax